Intro Ribuan kilo jalan yang kau tempuh Lewat dirintang untuk aku anakmu Ibuku sayang masih terus berjalan Walau tapak kaki penuh darah penuh nanah Memang mulia pengorbanan seorang ibu Seperti yang dilakukan oleh Samsuni, warga Lereng Merapi di desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah Satu dari puluhan ibu-ibu yang menggantungkan kelangsungan hidupnya Dengan berprofesi sebagai buruh gendong di pasar sayur Cepogo, Boyolali Dengan bermodal ganco atau pengai di tangan Serta selendang yang ia sampirkan di pundak Suni siap memikul beban-beban berat Berkarung-karung berbagai jenis sayuran Seperti wortel, kubis, selada, dan sawi yang bobotnya tidak ringan ini Bertumpu pada punggung wanita paruh bayah Pekerjaan berat ini terpaksa Suni lakukan Demi mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Dengan hanya niat menjalankan ibadah Warga Lereng Merapi ini menurunkan sayur-mayur dari mobil Untuk dibawa dari satu kios menuju kios lainnya Dari kucuran tetesan keringat yang mengalir dari jeripayahnya Suni bisa mengumpulkan uang antara 50 ribu hingga 75 ribu rupiah setiap harinya Meski pekerjaan ini menguras tenaganya Suni mampu menggendong sebarat lebih dari satu kuintal Dan dari hasil kerja kerasnya Bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya Pekerjaan ini telah Suni lakoni sejak 20 tahun lalu Meski usia sudah tidak muda lagi Dan menginjak 50an tahun Suni terlihat masih kuat untuk menjalani pekerjaannya Demi mencukupi kebutuhan hidupnya Berbeda kisah di Magelang, Jawa Tengah Beginilah kesibukan kaum perempuan di pelosok perbukitan menore Desa Tuk Songo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Setiap harinya dari pagi hingga petang Mereka membanting tulang Memeras keringat, membuat tepung pati onggok Atau pati gelang Dengan cara yang masih sangat tradisional Dengan mengandalkan kekuatan tangan Tanpa mesin maupun teknologi lain Bahan pati onggok ini berasal dari serat pohon kolang kaling Atau kayu aren Yang ditumbuk untuk mendapatkan sari patinya Pekerjaan yang tentunya tidak ringan bagi para kaum perempuan Meski demikian, wanita-wanita ini tak pernah mengeluh Usai ditumbuk, serabut pohon kolang kaling Kemudian diperas dengan air secara berulang Hingga menghasilkan endapan bulir tepung di dalam gentong Beberapa yang sudah siap dalam wadah atau bakul mereka gendong Untuk diproses kembali Endapan tepung tersebut kemudian dijemur selama beberapa hari Di bawah terik sinar matahari hingga kering Untuk kemudian dijual ke pengepul Meski melalui proses panjang Penghasilan para kartini lereng menoreh ini pun Tak tentu setiap bulannya Tiap hari bikin kayak gini bu Ya gak tiap hari Ini cuma ya kadang-kadang kalau sudah dapat itu Bahan bakunya ya Bahan bakunya Sekarang sulit ya bu ya cari kayunya ini Bahan bakunya Sulit Terus untuk penghasilannya sendiri Sampai berapa bu Per minggu atau per bulan dapatnya uang bu Ini ya gak tentu pak Per bulan aja kira-kira ya 1 juta Namun demikian mereka tetap bahagia Dengan ceripaya yang hasilnya hanya cukup Untuk menambah ekonomi keluarga Agar dapur tetap mengepul Keikhlasan tanpa pamri Padahal para perempuan dusun ini Kian hari makin tersisih oleh usia dan keadaan Mereka hanya bisa berharap Hidup nyaman, cukup sandang, pangan, dan papan Hidup nyaman yang Mereka hanya berminan